Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Masuki ke materi utama, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri agar kita lebih akrab dan sehingga pemaparan materi hari ini bisa kita pahami semuanya. Nah jadi perkenalkan, nama saya Pitria Wulandari, saya dari STKIP PGRI Banjarmasin, Rodi Pendidikan Guru Sekolah Desar, semester 6. Bisa juga kalian lihat biodata diri singkat saya pada slide di layar. Baik, kita lanjut ke materi utamanya, yaitu mengenai aplikasi Kipin School 4.0. Nah di sini, bapak dan ibu apakah pernah mengakses atau pernah tahu apa sih itu Kipin School 4.0? Jadi, aplikasi Kipin School 4.0 adalah aplikasi yang berisi sebuah materi pelajaran sekolah terbitkan kemendikbud, video pembelajaran, video pembelajaran, latihan soal pilot, dan komik literasi untuk dijang SD, SMP, dan SMK. Mengapa Kipin School sangat cocok digunakan untuk seluruh sekolah di Indonesia? Nah, jadi Kipin School sangat cocok digunakan untuk sekolah di seluruh Indonesia karena yang pertama, siswa, guru dan sekolah sangat diuntungkan. Mengapa jadi sangat diuntungkan? Yang pertama, untuk siswa. Siswa di sini sangat diuntungkan karena siswa dapat mendownload ribuan buku materi pembelajaran dan video pembelajaran secara gratis. Kemudian, untuk guru. Guru di sini sangat dimudahkan karena guru bisa membuat ujian secara otomatis dan nilai yang dikerjakan siswa itu langsung muncul. Nah, sehingga di sini akan menghenat waktu guru untuk pengambilan nilai. Kemudian, keuntungan untuk sekolah sangat dimudahkan dan diuntungkan jika mengakses aplikasi yang tepat. Di sini, misalkan saja sekolah tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk pengajaran kertas. Karena di sini, menggunakan aplikasi Kevin School 4.0 bisa melaksanakan ujian ulangan secara otomatis di gadget. Jadi, di sini siswa dibiasakan untuk ujian dengan sistem UNBK. Nah, kemudian keuntungannya sekolah akan terbantu dalam hal efisiensi dan hemat dalam pengaturan pemanfaatan jalur internet. Nah, kenapa? Karena di sini Kevin School sudah dilengkapi dengan teknologi download and go. Oh ya, artinya, guru siswa hanya mendorot satu kali saja ribuan materi pembelajaran, video dan pembelajaran. Jadi, cukup satu kali internet dan seterusnya tidak memerlukan internet lagi. Jadi, di sini dapat membantu hemat dalam pengaturan pemanfaatan jalur internet. Kemudian, coba perhatikan gambar koran gelayan mengenai pemerintah meluncurkan 10 triliunan untuk pengadaan buku setiap tahun. Coba kita bayangkan, ada dana sebesar 10 triliunan setiap tahun hanya untuk keperluan cetak buku. Untuk anak sekolah, itu belum dihitung dari sekolah swasta. Nah, jadi, ada puluhan triliunan terputar uang buku pelajaran setiap tahun jika masih berupa buku setiap tahun. Nah, sedangkan masing-masing siswa hanya mendapatkan 10 atau 20 buku persiswa per tahunnya. Nah, di sini, jika kita sudah menerapkan digitalisasi sekolah seperti Keating School 4.0, apa manfaatnya untuk menyediakan sumber pembelajaran. Jadi, manfaatnya untuk menyediakan sumber pembelajaran, siswa tidak hanya mendapatkan 10 atau 20 buku saja, namun bisa mendapatkan ribuan buku materi pembelajaran, kemudian bisa mengakses video pembelajaran dan latihan soal dan bacaan terakhir. Jadi, yang biasanya uang dikeluarkan untuk pengadaan buku cetak bisa dialihkan untuk meningkatkan media. Ya, pembelajaran lainnya, misalkan untuk pengadaan tablet untuk siswa, atau bahkan untuk guru. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh para siswa dan guru untuk memperoleh semua konten pembelajaran berupa digital seperti aplikasi Keating School 4.0? Yang menjadi perhatian di sini, biaya yang harus kita keluarkan untuk mengakses aplikasi Keating School 4.0 ialah 0 rupiah atau gratis. Di sini sudah terlihat, hanya untuk penyediaan konten pelajaran saja, bisa dihemat rilingan per tahun untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian, coba perhatikan slide di layar. Coba kita misalkan buku-buku kemendikbud berjumlah 2.500 buku yang ada pada menu buku pada Keating School 4.0 jika berbayar, sehingga kita di sini sangat beruntung untuk mengaksesnya. Coba kita misalkan sebuah buku harganya Rp. 25.000, maka di Keating, buku yang kita download Rp. 25.000 dikalikan dengan Rp. 2.500 buku, sehingga uangnya harus kita keluarkan senilai Rp. 62,5 juta. Nah, sedangkan kalau ada 100 siswa di sekolah, maka nilai yang bisa dihemat sama sebesar sekali. Nah, tapi, hal yang terpenting di sini, semua buku-buku pada menu Keating School 4.0 gratis, sehingga kita di sini sangat beruntung jika mengakses aplikasi Keating School 4.0. Lanjut ke materi berikutnya, apakah Keating School 4.0 boros kuota internet? Nah, jadi, ketika kita mengakses aplikasi Keating School 4.0 ini, tidak ada yang namanya boros kuota internet. Nah, kenapa? Karena Keating School 4.0 ini sudah didesain, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, yang mana jalur internet yang tidak merata dan mahal. Kemudian, yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa Keating School 4.0 sudah dilengkapi dengan teknologi download and go. Yang artinya, siswa dan guru bisa download materi pelajaran cukup satu kali saja, dan selanjutnya tidak memerlukan internet lagi, sehingga dapat belajar di mana saja dan kapan saja setelah bukunya diperlukan. Nah, teknologi ini masih hemat banyak bandwidth internet, sama cocok dipakai di Indonesia, yang harga internetnya mahal, wilayahnya luas, dan berupa kepulauan. Lanjut ke materi berikutnya, bagaimana sih cara mendapatkan bahan pembelajaran lengkap, seperti buku, video pembelajaran, nantian soal, dan bacaan literasi. Oke, kita lanjut ke bagian praktik yuk. Jadi, di sini, bapak dan ibu, adik-adik atau kakak, bisa mempersiapkan handphone, laptop untuk praktik. Mungkin di sini, cara praktiknya, ketika ingin mendownload itu sama seperti kalian download aplikasi pada biasanya. Jadi, tinggal cari, misalkan di Android itu di Play Store, kemudian di Windows 10 untuk di laptop itu di Windows Store, dan iPhone atau iPad itu di App Store. Jadi, tinggal cari saja, Keep in School 4.0 dan download. Nah, kemudian, nah, ketika sudah di-download dan kalian membuka aplikasinya, maka akan ditampilkan menu seperti di layar berikut. Di situ, kalian registrasi dengan Gmail yang aktif. Nah, maka akan ditubuhkan dengan tampilan berikut. Masukkan saja untuk mendatang. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Ada beberapa menu yang ada di Keep in School 4.0. Maka, kalian sudah bisa mengakses semua menu yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit beberapa menu yang ada di Keep in School 4.0. Yang pertama, pada menu buku. Di situ, pada menu buku berisi ribuan buku. Kartu SP 2006, 2013, PJJ, Pakai ABC, dan lain-lain. Jadi, pokoknya lengkap sekali di bagian menu buku. Kemudian, pada menu video berisi ribuan video pengajaran kelas 2013. Yang pastinya, video pengajaran yang sangat terbaru dan selalu di-update. Kemudian, pada menu tryout berisi puluhan ribuan latihan soal untuk siswa yang nilainya bisa muncul secara otomatis di layar. Sehingga memudahkan para guru untuk proses pengambilan penilaian. Kemudian, pada menu literasi berisi 320 lebih bacaan literasi berupa komik-komik pendidikan. Kemudian, pada menu prespa berisi ratusan buku, video domain sebelum hidup untuk anak di bawah pesisahku. Nah, mungkin hanya di sini saya bisa memberikan dan mengenalkan kepada bapak dan ibu apa sih itu tadi Kibit School 4.0 dan bagaimana cara mengaksesnya. Sekarang, bapak dan ibu, adik dan kakak bisa mengumpulkan ke rekan-rekan guru, orang tua, siswa untuk mengatas aplikasi ini. Karena aplikasi ini sangat penting untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.